Sutradara Zack Snyder telah mengkonfirmasi bahwa film Justice League versinya alias Snyder's Cut akan berdurasi 4 jam dan tidak akan menjadi sebuah serial. Pernyataan ini ia sampaikan dengan membalas komentar netizen pada sosial medianya. Mulanya, seseorang pengguna bertanya apakah Justice League Snyder's Cut dijadikan serial atau film. Kemudian Snyder menjawab dengan singkat. Sebelumnya, diberitakan oleh NMA, muncul wacana Justice League Snyder's Cut akan dibagi menjadi 4 episode serial karena durasi yang panjang. Salah satunya, penyebab durasi ini panjang adalah penambahan materi baru. Durasi dari Justice League Snyder's Cut jauh lebih lama dibandingkan Justice League versi reguler yang berdurasi 120 menit. Begitu pula dibandingkan dengan Justice League versi Extended Cut yang hanya sedikit lebih lama dibandingkan versi reguler. Justice League Snyder's Cut dijadakan rilis pada Maret mendatang di layanan streaming HBO Max. Namun sampai saat ini belum ada tanggal perilisan dari film pahlawan super ini. Justice League Snyder's Cut masuk dalam kategori film Director's Cut. Sebuah film yang secara khusus digarap sebagaimana dengan keinginan sutradara yang menggarap film ini. Film yang tayang di bioskop umumnya mengalami banyak pemotongan adegan agar durasi tidak terlalu lama dan bisa tayang beberapa kali dalam satu hari. Pemotongan adegan ini seringkali tidak sesuai dengan keinginan sutradara. Diketahui, Snyder mengundurkan diri pada proses pasca produksi Justice League setelah menyelesaikan pekerjaannya pada 2016. Posisinya digantikan oleh sutradara The Avenger Joss Whedon yang digandeng oleh Warner Bros. untuk menyelesaikan pasca produksi.